Terima kasih Kasus konfirmasi saat ini di Kulonrobo masih di atas 150, ada yang kata angka 200 sekian, masih di level 4. Oleh sebab itu tugas kita adalah harus banyak melaksanakan tracing kota keram. Kemudian yang kedua, dari kasus konfirmasi itu agar dilaksanakan perawatan di isoter, tidak di isoman. Sehingga terpantau kekurangan obatnya termasuk apakah semakin membaik atau memburuk itu ada di isoter. Oleh sebab itu, empat pilar TNI, Polri, Pemda, dan usia semas harus bekerja keras untuk melaksanakan, menghibur kepada masyarakat untuk mau melaksanakan isoter. Terima kasih telah menonton!